Selamat datang di Bumi Kutai Timur Sebuah daerah yang eksotik, yang kaya akan adat dan budaya Kali ini kita akan melihat lebih dekat seperti apa perayaan Pesta Adat Pelas Tanah 2 dan Pesona Kutai Timur 2017 Selamat datang di Bumi Kutai Timur 2017 Selamat datang di Bumi Kutai Timur 2017 Diisi dengan kegiatan Senam Jepen dan Bepelas Senam Jepen yang dilaksanakan di Danau Foldernih Sobat Expos Diikuti ribuan orang dari berbagai wilayah di Kutai Timur Wih, romenya ya Acara Senam Jepen tersebut dibuka langsung oleh asisten pemerintah Kabupaten Kutai Timur Di saat yang bersamaan, Kepala Adat memberikan piagam atau pelakat kepada Kepala Badan Promosi Pariwisata Daerah Kutai Timur Terima kasih Jadi kemarin itu kita telah melaksanakan launching Senam Jepen Kutai Timur Itu merupakan bagian dari rangkaian acara pembukaan Pesta Adat Pelas Tanah 2 dan Pesona Kutai Timur 2017 Jadi launching Senam Jepen itu sendiri itu merupakan salah satu gagasan kita Dari Badan Promosi Pariwisata Daerah Kutai Timur Untuk membuat suatu hal yang baru dan spektakuler Kalau selama ini kita melihat adanya poco-poco dan sebagainya Maka kita mencoba untuk membangun sebuah budaya baru Yang kita padukan dengan olahraga Dimana tarian khas kita yaitu tari Jepen Itu kita modifikasi menjadi sebuah senam Kami berharap dengan adanya launching Senam Jepen ini Nantinya di semua bidang, di semua instansi OPD maupun sekolah-sekolah Itu masuk dalam kegiatan sehari-harinya Dengan memasukkan senam Jepen ini sebagai bagian dari kegiatan olahraga mereka Usai senam, rombongan adat yang sudah siap di lapangan STK Melakukan ritual pemotongan kambing Kemudian kepalanya dikubur di lapangan tersebut Usai melakukan pemotongan kambing Tim adat bersama rombongan kepala adat besar Kutai Kabupaten Kutai Timur Melakukan bepelas keempat sudut kota di Sangata Pertama, rombongan melakukan pelas di kantor Bupati Kutai Timur Selanjutnya, rombongan bergerak menuju Town Hall Untuk sudut ketiga, rombongan melakukan pelas di Patung Burung Dan yang terakhir, bepelas dilakukan di kantor Kecamatan Sangata Selatan Tujuan bepelas sendiri dilakukan guna membersihkan kota Ataupun wilayah dari sifat buruk dan hal-hal negatif yang ada di Kabupaten Kutai Timur Nah, untuk malam harinya, acara dilanjutkan dengan ritual adat menjamu benua atau memberi makan leluhur Adat istiadat ini masih dijaga sebagian masyarakat Kutai Timur Demi menjaga kelestarian adat dan budaya khas Kutai Agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman Hari berganti Di hari pertama pergelaran Pesta Adat Pelas Tanah Diawali dengan ritual adat beluluh Diawali dengan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah Dan terakhir, Kepala Adat Besar Kutai Kabupaten Kutai Timur Oke Sobat Expo, sekarang kita berada di rumah jabatan Bupati Kutai Timur Dan tepat di belakang saya sedang berlangsung upacara ritual adat setai yaitu beluluh Ritual beluluh ini bertujuan untuk membersihkan dan mensucikan diri Dari hal-hal negatif yang terlihat maupun secara jahit Usai beluluh, ritual adat dilanjutkan dengan penyalaan obor-brong Dan mendirikan siang ayu Sebagai penanda Pesta Adat Pelas Tanah II dan Pesona Kutai Timur 2017 dimulai Oke Sobat Expo, pagi ini kita bersama Kepala Adat Besar Kutai Timur Haji Said Abdal Nanang Pak, bisa dijelaskan makna dari Pesta Adat Pelas Tanah ini apa Pak? Saya Kepala Adat Besar Kutai Kabupaten Kutai Timur Haji Said Abdal Nanang Alasani Makna masuk dan pelas tanah tidak ada yang terbukan Ialah untuk membersihkan Membersihkan dalam arti baik alam maupun jiwa kita Manusia yang ada di Kabupaten Kutai Timur ini Masuk dan tujuhnya lagi untuk memberikan rasa aman Ketentraman, kesejahteraan bagi kita semua Ini niat daripada sereat kita Tapi semua Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menentukan Dan oleh karena itu kita semua memohon kepada Allah Supaya apa yang kita kerajakan mendapat ridonya Amin Alhamdulillah saya lihat cukup meriah Saya sangat memberi apresiasi yang tinggi tingginya kepada Ketua Lembaga Adat Kutai Timur Dan bangga atas penyelenggaraan ini Artinya termasuk tadi niat beliau untuk mempersatukan keberagaman Menjaga keberagaman di Kutai Timur Sangat sungguh luar biasa menurut kami Dan kami dari Lembaga Adat Kutai Kota Bontang Ikut mendukung Dan berterima kasih atas undangan untuk turut hadir disini Tangkapan Sobat Expo Sekarang kita berada di Taman Bersemi STK bersama Bapak Bupat di Semenandar Bapak bagaimana tangkapan Bapak mengenai pelas tanah yang kedua ini Pak? Ya tentu saja pelas tanah yang kedua ini Kita selenggarakan secara bersama-sama Mengenai itu ada hadir Bapak Haji Syed Abdal Nanang Selaku Ketua Adat Besar Kutai Timur Ada Ibu Hajah Mencek Virkasih Wakil Kuta DPR Sekaligus Bunda Pariwisata Kutai Timur Saudara Wakil Bupati dan Sekda Serta Ketua Penyelenggara Asisten Satu Inilah kita berupaya menjadikan pelas tanah adat Yang kedua ini semakin semarak Dengan kegiatan-kegiatan adat Dan membangun kebersamaan dengan adat-adat yang lain Acara dilanjutkan dengan pembukaan bazar atau ekspo pesta adat di lapangan STK Dan pada malam harinya secara resmi Bupati Kutai Timur yang diwakilkan oleh sekretaris daerah Membuka pagelaran pesta adat pelas tanah 2 dan pesona Kutai Timur 2017 Usai dibuka secara resmi Acara dilanjutkan dengan tarian konten torer dan pagelaran musik rakyat Riuh masyarakat Kutai Timur yang hadir memadati lapangan STK Menambah suasana pembukaan semakin meriah ya Iya betul Di hari kedua pesta adat pelas tanah 2 Sore harinya digelar parade band tingkat sekolah Setiap band diberikan waktu untuk unjuk kebolehan memainkan musiknya Keren Iya betul seru pokoknya Nah pada malam harinya di panggung utama diisi dengan lomba tari pesisir dan bemamai Berarti aku ini memang benih kau aku ini kuang cantik Memang aku ini gemuk Bikinan jari-jari Bikinan jari-jari Jangan jari-jari Bumamai Bumamai itu aja Bumamai itu aja Bumamai itu aja Lomba marang-marang Aku mau kembang sebelum kau nyagit lagi Aku mau kembang Aku mau kembang Aku mau kembang Aku mau kembang Selain digelar pelombaan tersebut Sobat Expos Disini juga dilaksanakan ritual adat ngenjong Oke Sobat Expos Ritual ngenjong ini juga pada zaman dahulu digunakan sebagai sarana pengobatan Masyarakat dari berbagai wilayah datang memadati lapangan esteki Iya betul seru banget Oke Sobat Expos Pada malam kedua pagelaran pesta adat kelas tanah 2 ini Telah usai dan besok pagi akan diadakan lomba olahraga tradisional Benar banget lombanya itu ada lomba begasing, lomba blogo, dan lomba sumpir Dan pastinya besok itu akan seru banget karena akan diramaikan dengan masyarakat umum dan pelajar pastinya Seperti apa keseruannya? Dan dari mana aja pesertanya? Jangan lupa ikutin terus Expos on vacation Spesial Pesta Adat Pelastana 2 dan Pesona Kutai Timur 2017 Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!